Halo assalamualaikum ketemu lagi di video aku ya disini langsung aja aku mau bikin biji salak dari ubi ungu untuk ubinya bisa diganti pakai ubi yang warna orange atau kuning itu ya bun langsung aja kita kukus ubinya sampai benar-benar empuk seperti ini ubinya aku pakai 500 gram ya terus setelah itu nanti kita langsung haluskan saat panas-panas biar cepat nanti pakai garpu boleh kalau ada alatnya boleh juga ya langsung kita haluskan terus nanti kita akan tambahkan tepung tapiokanya untuk takarannya sudah aku kasih catatan di atas tinggal di screenshot aja ya bun nah ini sudah halus langsung kita masukkan tepung tapiokanya lalu nanti kita akan campurkan sampai benar-benar merata setelah itu siap kita bikin adonan bulat-bulat untuk bikin bulatannya itu sesuai dengan selera ya mau bikin yang besar-besar sedang atau kecil itu terserah nah ini kita ratakan dulu seperti ini jadinya langsung kita cetak bulat-bulat seperti ini sesuai dengan selera dan cara bikinnya itu gampang simple banget tidak memakan waktu ya cocok untuk menu berbuka puasa ya atau takjil berbuka puasa nah kita bulat-bulatkan dulu sampai selesai setelah itu kita akan bikin air gulanya ya untuk bahannya sudah aku tulis tinggal nanti dilihat lagi ya kita masukkan ada gula merah terus kita kasih daun pandan terus kita kasih sedikit garam dan vanili ini langsung aja kita masukkan ternyata 500 gram itu jadinya segini kalau bulatannya ini agak lumayan besar sih bulatan-bulatan yang saya bikin ya bun nah ini langsung kita kasih tepung maizena 3 sendok makan lalu dilarutkan dengan air dan sekarang ini kita aduk-aduk sampai matang ya bun nah ini sudah mendidih sudah matang langsung kita bikin santannya aku disini pakai santan kara 1 bungkus airnya 150 ml atau sesuai dengan selera ya bun pokoknya dibikin kental terus kita tunggu sampai benar-benar mendidih setelah itu kita matikan gimana cara bikinnya simple banget dan ini cocok banget buat menu lebaran atau untuk suguhan di sore hari ya oke untuk teman-teman yang sudah nonton video aku terima kasih banyak semoga video aku bermanfaat ya jangan lupa untuk tekan tombol like komen dan subscribe ya nah untuk hasilnya tuh nanti akan cantik banget dan rasanya pasti enak banget antara manis dan gurih ya karena kita kasih garam tadi sedikit ya pokoknya enak banget ini ada kenyal-kenyalnya gitu langsung aja di rikuk ya bun di rumah daripada beli mending kita bikin sendiri hasilnya juga banyak banget bisa untuk satu keluarga nah ini tuh udah mendidih ya bun santannya tinggal kita plating nah seperti ini hasilnya cantik banget dan enak banget tentunya ya dan enak banget dan enak banget dan enak banget dan enak banget ya dan enak banget dan enak banget dan enak banget dan enak banget ya selamat menikmati